Sepatu ini itu enak banget dibuat daily beater, karena empuk banget dan colorway-nya banyak, plus harganya terjangkau coy. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Riva Rispun, di video kali ini kita bahas sepatu ini coy, yaitu Kangki Honjo. Di mana sepatu ini ada beberapa temen yang request juga di kolom komentar di beberapa video saya, yang katanya sepatu ini itu enak banget dibuat daily beater, karena empuk banget dan colorway-nya banyak, plus harganya terjangkau coy. Langsung aja kita markising, ini adalah Kangki Story Honjo. Dan ini itu harganya saya beli ya Rp280.000, jadi bener-bener terjangkau banget. Tapi saya kurang tahu apakah ini emang seperti yang dikatakan temen-temen, bahwa enak dibuat daily, empuk banget, ringan dan lain sebagainya, karena ini belum saya pakai coy ya. Dan semoga dari video ini sedikit banyak bisa memberikan referensi ke temen-temen terkait dengan sneaker lokal, yang ini menurut saya ya brand ini ya, ini bakal pecah di tahun ini coy, tahun 2023, karena ya secara harga mereka terjangkau dan secara detail sepatunya itu emang ciri khas sepatu yang cocok banget dibuat daily gitu ya. Tapi saya nggak tahu terkait dengan sepatu ini, maka dari itu kita markising dulu coy. Oke, boxnya seperti ini, jadi ya sama persis dengan seri general release Kangki yang lainnya coy, disini ada logonya ya, saya kurang tahu sih, karena sekali lagi Kangki itu bukan kipelatnya ya, tapi mungkin terinspirasinya kayak ke Jepang-Jepangan coy, karena semua sepatunya itu kayak ada nama Jepang-Jepangnya gitu, disini ada tagline mereka, move with Kangki. Dan ini untuk informasinya sepatunya ya, Story Hunjo, saya pakai size 43 yang panjangnya 28 cm coy ya, buka, dan disini yang kita dapetkan ada shoes paper dengan brandingnya si Kangki, gini ya, langsung kita buka, ini dia sepatunya, nih ya. Jadi untuk detailnya dari sepatu ini ya, untuk materialnya sendiri, ini bagian uppernya full menggunakan bahan knit, dan knitnya ini setiap part beda-beda pola coy. Enaknya material knit ini adalah ketika kita pakai ya, kaki nggak gerah ya, karena teman-teman tahu disini rongga-rongga sepatunya, rongga-rongga sepatunya ya, rongga-rongganya ini banyak yang membuat sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan baik. Dan kemudian disini kayak ada bahan press-pressan gitu, disini ada nama brandnya Kangki, ini fungsinya ya, selain untuk pemanis, karena disini ada gradasi warnanya, ini juga untuk sebagai stabilizer ya, supaya sepatu ini bentuknya tetap seperti ini coy, karena material knit ini cenderung material yang letoy gitu, teman-teman lihat sendiri tuh. Ini kan keras, coba teman-teman denger ya, tuh kalau ini kan nggak, nah ini kayak ada material plastiknya gitu di bagian dalamnya, supaya awet gitu, dan kemudian di bagian liningnya ini full menggunakan bahan mesh yang membuat sepatu ini, sepertinya bakal nyaman banget. Tapi saya nggak tau ya, karena sepatu ini belum sama sekali saya coba, dan ini yang spesial ya, untuk sole-nya si Kangki itu, wah, empuk parah coy. Ya, teman-teman bisa lihat tuh, ketika saya pejet-pejet seperti ini, wah ini bener-bener empuk parah sih ini ya. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang membuat teman-teman berasumsi bahwa sepatu ini adalah salah satu sepatu yang ternyaman mungkin ya, untuk jenis sepatu daily biter gitu. Dan di bagian sini, ini kayak ada punuknya gitu coy, saya kurang tau sih ini fungsinya untuk apa, aksesoris, atau mungkin bisa jadi ini juga untuk bahan ketika teman-teman ngelepas sepatu diinjek mungkin untuk mempermudah itu ya, mungkin ya. Ini menggunakan gum ya, ini bahan rubber, yang pasti ini fungsinya supaya nggak slick atau nggak licin ketika teman-teman pakai sepatu ini ya. Ini sepertinya yang sulit dipakai adalah jenisnya sama ya, seperti sepatu general release yang lainnya coy. Nih, dan ini insulnya the best banget coy, empuk banget gitu. Kemudian di bagian insul portnya, kaki terkenal rapi coy untuk insul portnya. Dan di sini masih ada lapisan foam lagi, jadi ini udah empuk, ini empuk, di bagian sulnya ini empuk. Melihat detail dan material dari sepatu ini, ya bener sih kalau misalkan teman-teman menyebut ini adalah salah satu sepatu yang enak banget dipakai biter ya. Emang coy ya, karena sepatu ini yang pertama ini ringan banget gitu. Dan kemudian untuk materialnya sendiri, material knit dan apa ya, di bagian sulnya ini yang terpenting. Karena ini, ya ini adalah tipikal sul yang empuk banget. Mereka menyebutnya apa ya, ala bus-busan gitu coy. Dan menariknya dari seri Honjo ini, dia ada beberapa colorway coy. Kalau nggak salah ada 7-8 colorway. Dan itu banyak banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak suka dengan seri yang ini, punya saya ini namanya adalah seri Honjo yang beige warnanya. Jadi kayak agak krem-krem gitu dengan warna sulnya, dia adalah putih. Yang warna-warna lainnya banyak tinggal teman-teman lebih selera ke warna yang apa gitu ya. Kemudian untuk masalah kerapian, itu rapi banget coy ya. Sama sekali nggak ada bekas-bekas lem yang belepotan gitu di bagian sul maupun di bagian uppernya. Setelah saya pakai beberapa kali ya sepatu Kanki Story Honjo ini yang bisa saya share ke teman-teman adalah Yes, bener ketika teman-teman ngomong bahwa sepatu ini adalah salah satu sepatu yang enak, nyaman dibuat untuk daily atau sepatu sehari-hari coy. Saya setuju dan memang saya buktikan sendiri ketika ini kemarin saya buat aktivitas. Beberapa hari saya rutin pakai sepatu ini dan ya pada kenyataannya emang sepatu ini nyaman banget coy. Karena memang apa ya, bisa saya katakan triple empuk coy ya. Insole-nya empuk, insole board-nya empuk, dan kemudian outsole-nya atau midsole-nya ini yang bener-bener empuk. Jadi saat kita beraktifitas entah jalan kek, entah berdiri kek, atau entah goyang-goyang kek, ini emang beneran nyaman banget coy. Plus yang saya suka ya dari Kanki ini, mereka konsisten dengan harga coy. Super terjangkau. Sekalipun sepatu yang mereka produksi punya fitur-fitur yang menambah kenyamanan saat dipakai coy. Jadi buat teman-teman semuanya kalau cari sepatu yang nyaman banget untuk daily, untuk kegiatan sehari-hari, udah ini yang paling tepat coy. Plus harganya cuma 200an ribu rupiah. Baik, jadi disini yang bisa saya simpulkan terkait dengan sepatu ini ya, Kanki Story Hunjo. Jadi ini ya tepat sih kalau misalkan teman-teman mengatakan ini adalah salah satu sepatu daily biter yang pas banget coy, oke banget. Ya setuju saya coy, karena ya masalah harga. Ini terjangkau banget, 200an ribu rupiah. Tepatnya ini saya beli 289 atau 298 nih gitu ya, saya lupa. Dan itu plus gratis ongkir dan saya dapet cashback juga. Mayan, saya 10 ribu rupiah. Kemudian yang kedua, untuk materialnya ini adalah salah satu jenis material yang nggak gerah ketika dipakai. Dan ini untuk sole-nya, baik in sole maupun sole yang push ini beneran empuk banget coy. Jadi dipakai jalan lama oke, dibuat berdiri lama ini oke. Tapi kalau dibuat running nggak saya sarankan, karena ini terlalu empuk banget. Yang jatuhnya nanti ya bakal lebih berat gitu ya. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana ya, Kanki Story Hunjo ini coy. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya sepatu ini dan ada beda pendapat dengan saya. Atau ada informasi lain yang belum saya share di video ini, teman-teman tuliskan aja di kolom komentar di bawah coy. Dan begitu juga buat teman-teman yang mau request saya bahas brand lokal apa, t-shirt kayak celana kayak atau sepatu kayak sama. Teman-teman tuliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang pengen beli sepatu ini, untuk link pembeliannya udah saya share di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, selalu dukung, bangga, dan pake berlokal kanal lokal istimewa. Saya Narva Risman, thanks for watching, stay positive, and you're the baby bride. See you next time.